Universitas Bangka Belitung menggelar wisuda ke-25 tahun 2022 di Ruang Rektorat UBB. Pelaksanaan wisuda yang kedua kalinya digelar menggunakan konsep walkthrough, di mana secara bergilir dengan lulusan terbaik hingga per setiap fakultas yang dimulai pukul 7 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim mengatakan, Berbeda dengan wisuda sebelumnya, UBB tahun ini menggelar wisuda sebanyak 3 kali, yakni bulan Maret, Juli, dan Oktober tahun 2022. Sebelumnya kan 2 kali dalam setahun, setiap bulan Maret dan November, sekarang kita menyergarakan 3 kali, setiap bulan Maret, Juli, dan November. Tujuannya apa? Untuk mendorong agar lulusan kita lebih cepat mengakses pada ijazahnya, sehingga mereka bisa segera menggunakannya ijazah untuk kepentingan mencari pekerjaan atau kepentingan yang lain. Kalau 2 kali setahun, masa tumbuhnya terlalu lama, dan ini dalam rangka untuk mendorong agar teman-teman mahasiswa bisa beraktifitas lebih cepat pasca lulus menjadi segerjana. Belaksanaan wisuda tahap kedua tahun 2022 diikuti sebanyak 99 orang, terdiri dari berbagai fakultas, diantaranya 28 orang dari Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, 26 orang dari Fakultas Ekonomi, 9 orang dari Fisip, 17 orang dari Fakultas Hukum, 1 orang dari Sastra Inggris, dan 18 orang dari Fakultas Teknik, dengan 5 IPK terbaik. Dan ditambah dengan satu mahasiswa yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022, dikarenakan sakit lambung, atas nama Nanda Kardila Putri, dari Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Prosesi wisuda tersebut diwakilkan oleh kedua orang tuanya. Ini tadi ada wisudawan, salah satu dari agrotehnologi yang meninggal dunia pada saat selesai di Yudisium, diterima oleh kedua orang tuanya, dan kami memberikan penghargaan dengan kita foto bersama, dan kemudian kita juga mengundang kedua orang tua untuk hadir langsung menerima ijazah, dan tentu saja sebagai sebuah kebanggaan, harapannya tetap, walaupun orang tuanya tidak bisa bersama dengan anaknya, tapi suasana hikmat dan hasil perjuangan dari anak itu bisa dirasakan dan dipegang oleh orang tua. Suasananya saya kira tadi cukup larut dengan suasana haru, dan kami juga tentu saja berdua, dan seraya berharap bahwa tentu saja yang bersangkutan, almarhumah, yang akan diterima di surganya Allah SWT, alam, tentu daripada orang tuanya juga akan kita terus mengirimkan doa-doa untuk almarhumah. Saat ini UBB telah meluluskan sebanyak 6.634 wisudawan, yang tersebar di 20 program studi, bahkan saat ini pihak universitas telah bertransformasi, guna mempermudah lulusan dengan menyediakan ijazah digital. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Dari Pangkal, Rizaldo, TVRI Bangka Blitung,